Halo teman-teman, selamat datang kembali di titik pencerahan Kali ini, kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin pernah atau bahkan sering kita alami yaitu menghadapi orang yang suka mengkritik Ada yang pernah ngerasa kesal gak sih, kalau dikritik terus? Atau mungkin ada yang justru bingung dimana cara menghadapi kritik tersebut Nah, di video ini, saya akan share 10 cara menghadapi orang yang suka mengkritik dengan santai dan bijak Sebelum kita mulai, bayangin deh kalau kamu bisa menghadapi kritik dengan tenang tanpa merasa tersinggung atau marah Bisa bikin hidup jadi lebih damai kan? Nah, disini saya punya beberapa tips yang bisa bikin kamu jadi lebih jago dalam menghadapi kritik Jadi, pastikan kamu tonton video ini sampai habis ya Satu, dengarkan dengan sabar Kadang, kita langsung depensif saat dikritik Coba deh, tahan diri dulu Dan dengarkan apa yang sebenarnya mereka katakan Siapa tahu ada hal yang bisa kita pelajari Dua, tetap tenang Jangan biarkan emosi mengasai diri kamu Tarik nafas dalam-dalam Dan usahakan tetap tenang Ini akan membantu kamu merespon dengan lebih baik Tiga, tanyakan detail Kalau ada kritik yang kurang jelas Jangan ragu untuk bertanya Tanyakan maksud dan tujuannya Biarkan kamu benar-benar paham apa yang mereka sampaikan Empat, evaluasi kritik Coba evaluasi kritik tersebut dengan objektif Apakah kritik itu masuk akal? Apakah ada hal yang bisa kamu perbaiki dari kritik tersebut? Lima, jangan baper Ingat teman-teman Kritik bukan serangan pribadi Jangan langsung merasa tersinggung atau baper Anggap saja sebagai masukan yang bisa bikin kamu jadi lebih baik Enam, berterima kasih Ucapkan terima kasih atas kritik yang diberikan Ini menunjukkan bahwa kamu terbuka untuk menerima masukan dan siap untuk memperbaiki diri Tujuh, fokus pada solusi Setelah mendengarkan kritik Coba fokus pada solusi Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah yang dikritik Delapan, jangan balas mengkritik Tahan diri untuk tidak balas mengkritik Ini hanya akan membuat situasi jadi lebih buruk Lebih baik fokus pada bagaimana kamu bisa memperbaiki diri Sembilan, ambil jarak Kalau kritiknya sudah terlalu berlebihan atau tidak konstruktif Jangan ragu untuk mengambil jarak Kamu tidak harus terus menerus mendengarkan kritik yang tidak membangun Sepuluh, percaya diri Yang terakhir, tetap percaya diri Kritik bukan berarti kamu gagal atau tidak kompeten Jadikan kritik sebagai batu loncatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri Nah teman-teman Itulah tadi 10 cara menghadapi orang yang suka mengkritik Ingat teman-teman Kritik adalah bagian dari hidup Dan bisa jadi alat untuk kita tumbuh dan berkembang Jadi, hadapi dengan kepala dingin dan sikap positif ya Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh tips ini Dan tulis di kolom komentar Bagaimana cara kalian menghadapi kritik Dan tentunya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya